Yo what's up brother welcome to my vlogs di Gorilla Rouse channel sama gue Bob Skapulet Yep kali ini lo liat banyak kerdus sebelakang gue karena kita akan ngomongin tentang my sneaker experience dengan Air Jordan yang gue punya Yang gue punya artinya cuma sebagian mungkin lo lebih banyak gue cuma punya segini aja tapi gue mau berbagi Sebelum lo beli Air Jordan mungkin lo mesti tau enak apa enggaknya dari pengalaman gue Ya disini ada beberapa Air Jordan yang gue punya gue mau sharing gue mau berbagi Gimana sih enaknya pake Air Jordan itu Yep nonton video ini sampai habis jangan di skip jangan di skip jangan di skip Air Jordan itu punya tipe macem-macem dari yang Jordan number sampai Jordan bukan number sampai Jordan player series kayak OSbrook kayak gini Itu macem-macem punya experience punya rasa punya punya apa ya Ini adalah Jordan yang gue punya oh ini Jordan old school Jordan old school ini jenis-jenis Jordan kayak gini yang agak gede gini Ini better lu pilihnya satu kaki lebih gede dari lu kalo lu pake buat jalan-jalan Kalo lu 4-3 lu pilih 4-4 kalo lu 4-4 lu pilih 4-5 tapi kalo lu buat main basket lu pilih yang fit yang pas Jordan memang gini gue udah pake ini selama hampir 2 tahun dan ini enak banget dan kata orang gede tapi ini enteng jadi ini sepatunya ngebrat ngeenteng banget dipakainya enak Next shoes ini Jordan Legacy Jordan Legacy masih sama kayak Jordan old school tadi artinya jordan-jordan dikeluarin bukan dari Jordan number Jordan Legacy ini ini mirip-mirip Air EZ ada gini enak ini Jordan Legacy ini juga enak ini kalo saran gue lu pilihnya yang fit Jangan kegedean jangan kekecilan kalo yang ini ini dipakainya juga enak ini belum lama masih 2-3 bulanan tapi dipakainya nyaman karena disini ada buat udara ada sesam juga agak membel dan ini mirip-mirip ya karena ini gabungnya ada Jordan 1 disini sama Jordan 3 Jordan Westbrook jangan lalu liat kayak gini Jordan Westbrook itu senaturnya punyanya si Westbrook ya walaupun dia buatannya Air Jordan jadi ini bukan yang dipakain sama Jordan tapi dipakain sama si Westbrook Nah ini dia itu sepatunya emang ga ada disitu karena kalo dipakain mobil banget jadi kalo mobil yang indel ini menurut gue harga yang mahal ini masih dibawa 2 jutaan deh bentuknya juga kece dan dia jeleknya dia itu talinya di dalam sini jadi kalo lu pake kayak gue yang udah lama dia akan ada kayak bekas-bekas tali disini nih Jadi kayak apa ya rasanya tuh kayak ada nonjol-nonjol gitu tapi bahannya juga enak kayaknya sih bahannya mirip-mirip dan disini dia tuh ada bantel amenguk banget untuk Jordan Westbrook ini dia banyak banyak warna juga kok Kalau gue punya beberapa Jordan 7 tapi ini Jordan 7 yang pure creatine mau gak salah namanya nah ini bagian handlet sebenernya yang paling keren nih disini ada kayak itu ada kayak logo Jordan yang Gila bro, aku mau ngasih gue mau selesainnya ya berujung sini pokoknya Nah bentuknya sini, experience gue ketika gue memakai sepatu ini, ini tuh sepatunya ga cocok kalo lu pake tanah agak gede jadi dia tuh pake tanah agak kecil dan dia tuh ga perlu dikaliin Jadi gue cuman begini, karena dia tuh beda lusutnya udah karet Dan dari beberapa tipe jordan itu ada karet dalamnya, ada yang engga Jadi kalo yang karet, saran gue kalo ntar lo udah punya atau lo udah punya atau lo nadi akan beli ya karet Lo gausah ditarin kayak gini gue ya Cuman kalo ngan putih begini, lo akan ekstra, ekstra, ekstra ngurusinnya Ini adalah homage to home, pasti orang pernah tau kan ya Nah, menurut gue dari semua jenis jordan yang gue punya Ini yang paling enak yang gue pake Pertama karena ga tau ya mungkin yang jordan yang sebelumnya ga se lembut ini Tapi ini ininya, kalo yang ini bagian seri nya awus banget Dan ini sama kaki lo fit Jadi kalo lo beli yang ini harus pas sama kaki lo Jadi nomor gitu kalo lo pake 44, yang 44 Yang pas kalo buat yang seri ini, kayak gini Gangan lebih, jangan kokan, pasti ga ya Yang ini sekarang Ini jordan Nah ini jordan Nah ini jordan Nah ini jordan Kalau lo nomornya kecilan atau kebudayaan Jadi ini beruntung si fit juga Kalo jordan yang gini disini Ini jordan retro Dia tuh disini ga ada karetnya Mirip kayak jordan buju Dia ada karetnya juga Cuman silinnya ini plastik Kalo silas ini keren Cuman bagian bawinya kan kalo karet nih Ini tadinya warnanya ga coklat gini Cuman lama-lama dia warnanya akan jadi pemudar dan jadi coklat gini Jadi kayak gulu Nah experience gue pas pake ini Ini totally lo bakalan keren dan gaya banget pake ini Cuman kalo buat main basket atau lo main yang lain Gue kurang recommend Menurut gue ini ga enak sih Tapi kalo buat gaya ini keren banget Aduhai Ini adalah jordan terberat yang gue punya Terberat? Yup Ini adalah jordan 3 levi Nah ini menurut gue jordan yang nyarinya sisa Dapat ini sisa Jadi ini mungkin salah satu jordan yang gue punya Ini jordan dipakenya berat Jenis yang ini Artinya kalo lo pake buat main Gue ga tau ya Ada yang suka main basket Tapi gue ga main basket sih Gue cuma buat jalan-jalan doang Ini kalo buat jalan-jalan Gue lebih cocok pake sepatu yang Eh pake Serana yang agak skinny Agak rapet Dipakenya enak Dan sebenernya Kalo yang ga biasa Ga di jordan ya Lo kalo pake yang kayak gini Lo keliatan kayak robot jalan sebenernya Tapi experience gue pake ini Enak juga sih Cuman kadang-kadang harus ekstra ngelawat kulitnya Ini kan dibilang kayak Elephant cream atau Bulut? Iya, elephant cream masalahnya Jadi dia tuh kayak Kalo kita ga ngelawat-ngelawat nih Dia kena balong bulut nih Nah begitu pun kalo kaki yang gini Taruh disini Saran gue Lo harus Satu angka lebih besar dari kaki lo Kalo lo pake 44 Lo bikin 45 Untuk jordan-jordan 3 lagi Ini Ini adalah jordan 12 Ini jordan 12 Ini gue belum pake Tapi gue pernah punya jordan-jordan dulu Ini dipakenya juga enak Lo harus pake sepatu yang Eh pake kerana yang lurus Kalo dia pake tanda kedongbrongan gitu Keren juga sih Jadi ini tuh keliatannya kayak suatu gunung Ini juga Kayak Disini kalo lo pake nih Ini di dalemnya itu Kayak ada ngombel-ngombel Gue gatau nih Dalam ini yang datangnya Kayak ada per-pernya gitu Sepatu ini Bentuknya sih Kalo lo kaki yang Kaki lo panjar kan Ada kaki yang kaki Kalo orang bilang kaki all-star Cocok pake sepatu all-star Dia itu kalo pake kayak gini Tepas Soalnya kaki itu ujungnya lebar Kalo yang ujungnya lebar Lo better pake jordan-jordan yang kayak gini nih Yang agak gendut Lebar gini Kalo yang panjang-panjang gini Kayak jordan ini Atau jordan yang begini Saran gue lo Kaki lo harus kaki panjang Kaki all-star Kaki yang biasa Kalo soalnya disini sepatu all-star Itu kan panjang Gak gendut di ujung Kalo kaki lo Agak bantet gendut di ujung Mendingan lo Jangan pake yang kayak gini Karena Kurang cekap lah Diliat nih Yup Kurang lebih kayak gitu Next story yang mulai Jadi kalo lo mau Mau beli Sneakers Lo pengen beli Kususnya jordan Gue gak punya banyak Tapi mungkin ini Bisa membantu Lo bakal ngerti Harga bermanfaat Seperti apa yang lo suka Oke Thank you udah nonton video gue gak abis Dan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax